Padain kita ngobrol terlebih dulu, padain jadi angka kematian dokter akibat COVID-19 ini tinggi. Seperti tadi yang ada sampaikan, ini saya juga mengutip dari Pusara Digital, tenaga kesehatan dari lapor COVID-19, ini sampai dengan Juli, bahkan belum selesai ya bulan Juli ya, sampai dengan hari ini, sudah ada 224 tenaga kesehatan yang meninggal hanya dalam bulan Juni. Jadi kalau di total, dokter ada 545 yang meninggal, perawat 445, bidan 226. Kira-kira bagaimana IDI melihat kondisi ini, Pak Daeng? Ya, yang pertama, kalau kita mau telusuri semua, memang aset itu dari awal berpotensi 3 kali lipat lebih resiko daripada masyarakat umum. Karena pekerjaannya memang berhadapan dengan pasien COVID. Yang kedua, kalau jadi lonjakan COVID sekarang, maka pekerjaan nafes itu sangat berat. Apalagi kan overload pasien itu sampai nambah di tenda-tenda, kemudian di parkiran, di parkir. Itu bebannya berat, sehingga kelelahan itu terjadi. Jadi kemudian ditambah lagi, kemarin itu selama bulan Juli-Juli, memang tenaga kesehatan itu sama saja dengan kawan-kawan pada umumnya. Jadi kesulitan mencari tamat untuk dirawat, kemudian oksigen juga kesulitan, kemudian obat laki-laki. Jadi banyak orang yang tidak menempatkan tempat perawatan, tidak menempatkan oksigen, dan tidak menempatkan obat. Sehingga tambah menyebabkan nafes yang gampang tertular itu, kemudian kalau tertular gampang menjadi berat, menambah kematian nafes. Nah, ini kan masalahnya adalah dengan profesi tenaga kesehatan, dokter dan juga perawat, itu kan sulit jaga jarak dengan mereka yang memang sakit. Mereka yang memang sudah dinyatakan terinfeksi COVID-19. Artinya selain risikonya tinggi, faktor kelelahan luar biasa, karena terus menerus banyak pasien yang masuk, bahkan sampai antre begitu terus, pasti akan menurunkan daya tahan tubuh mereka. Nah, kalau Pak Daeng dan teman-teman di ID mengkalkulasi tingginya angka kematian dokter ini, apakah langsung berdampak terhadap perawatan dan penanganan pasien selama pandemi ini, Pak Daeng? Ya, pasti. Jadi contohnya saja, di daerah Kudus dan Bangkalan, yang awal-awal terjadi lonjakan, itu rumah sakitnya dan beberapa pusket pas, banyak yang tidak bisa melayani, karena banyak aksepnya yang tertular, sakit, bahkan ada yang meninggal. Di Kudus juga demikian. Jadi kalau banyak aksep yang tertular, bukan hanya meninggal ya, sakit saja, itu pasti berpengaruh besar. Dan rata-rata rumah sakit atau kota itu di atas 200 itu, tertularnya nangkes selama bulan Juni-Juli. Oke. Tapi kalau sejauh ini, adakah mungkin, begini, yang namanya APD, walaupun sudah dikenakan kan memang tidak akan 100% menghindarkan seseorang terinfeksi COVID-19, tertular begitu. Tapi paling tidak upaya perlindungan diri itu sudah ada. Adakah mungkin yang jadi prediksi dari teman-teman di ID? celahnya ada di mana? Luputnya ada di mana? Atau ada mekanisme di rumah sakit yang belum pas begitu untuk melindungi para tenaga kesehatan ini? Ya. APD mungkin sudah cukup, Mbak, ya. Sudah cukup, ya. Meskipun di tanah sini masih ada kelangkawan yang bisa untuk dijaga kecukupannya. kan, tetapi yang paling banyak dikeluhkan itu kelemahan memang. Oke. Yang kedua, memang yang sering kita diskusikan adalah kondisi kerja di rumah sakit. itu harus ada, apa istilahnya, pengkondisi yang ruang kerja, itu yang aman dari kandungan virus yang kusus. Nah, misalnya sterilisasi udara di tempat kerja, kemudian pengaturan tempat-tempat yang seharusnya tidak dilalui oleh pasien COVID-19. Itu harus diatur dengan baik. Karena kalau itu tidak diatur, secara administrasi tidak diatur, secara kontrol di jenering di rumah sakit tidak diatur, itu menyebabkan viral load atau kandungan virus di tempat kerjanya akan tinggi sekali. Itu memang banyak pasien. Nah, kondisi yang kemudian lemah, kemudian ditambahkan tentang virusnya itu tidak dikendalikan dengan baik, saya kira dapat sekali, nangkep itu terhirup udara yang di situ sudah penuh dengan virus, kemudian jatuh sakit. Tapi, soal pengkondisian di rumah sakit ini, apakah merata di semua rumah sakit atau hanya di beberapa rumah sakit saja, butuh apa dukungan dari pemerintah supaya pengkondisian ini bisa dilakukan? Satu yang pemburu saya sangat penting itu adalah di rumah sakit, di mana para dokter, para nakit kerja, itu diupayakan sirkulasi udara menjadi baik. Ya, karena dengan sirkulasi udara baik, maka kandungan virus dalam ruangan itu bisa dikendalikan dengan baik. Kalau terpaksa ruangan itu tertutup, itu harus pakai alat bagaimana caranya agar udara di tempat kerja itu menjadi bersih dan terkendali. Oke, dan ini sudah disampaikan ya Pak ya, ke fasilitas-fasilitas kesehatan ya? Kami menyampaikan lewat Satga Komunikasional dan kami juga menyampaikan ke Kementerian Kesehatan untuk diupayakan membantu rumah sakit untuk melakukan ini. Oke, kami masih terus berusaha menghubungi Ibu Siti Nadia Tarmizi dari Kementerian Kesehatan untuk merespons apa-apa saja yang disampaikan oleh Pak Daeng ini. Kami jedas jenak saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Mbak Nadia, tadi saya sudah berbincang dengan Pak Daeng, tapi saya ingin dapat respons dulu nih dari Kementerian Kesehatan. Ini kan dokter, saat ini di gelombang kedua ini semakin banyak yang tertular COVID-19 bahkan meninggal. Angka-angka kematiannya lebih tinggi bahkan dibandingkan dengan gelombang pertama awal tahun lalu. Apakah kondisi ini dinilai Kementerian Kesehatan cukup mengkhawatirkan? Ya, tentunya kita pasti prihatin ya. Karena kan kita lihat tentunya garda terdepan kita yang walaupun sudah kita berikan proteksi dengan vaksinasi, masih banyak yang kemudian tertular dan bahkan sebagian kecil ya yang mungkin menjadi berat dan berakhir kepada kematian. Nah, tentunya ini penting untuk pertama kita lindungi tenaga kesehatan, yang kedua adalah di tengah dengan peningkatan kasus yang luar biasa ini, tentunya kami sangat paham ini akan berpengaruh ya terhadap tenaga kesehatan dalam arti bahwa menangani jumlah kasus yang banyak itu juga harus diimbangi dengan jumlah tenaga kesehatan yang cukup. Kalau dengan kondisi yang ada, sangat berat untuk tenaga kesehatan ya, untuk kemudian menangani pasien yang dalam waktu singkat jumlahnya banyak, dan ini yang selalu saya sampaikan, ini membuat kapasitas dari pasien pelayanan kesehatan itu menjadi over capacity dan mungkin seperti juga kemarin dinyatakan oleh ini, hampir mendekati ambang kolak ya. Tapi kita tidak menyatakan kolak, tapi mungkin kalau kondisi ini terus-menerus terjadi, ambang itu akan terlampaui. Oke, tapi begini, ini kan mencetak dokter yang berpengalaman, mencetak dokter yang berkemampuan, bahkan perawat juga, itu kan tidak bisa dilakukan dengan cepat. Ketika semakin banyak yang meninggal, bulan Juli saja sudah ada lebih dari 240, kalau di total dokter ada 500-an, perawat ada 400-an, ini kan kehilangan yang luar biasa. Apa kemudian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan supaya paling tidak kita melindungi dulu tenaga kesehatan yang jadi andalan masyarakat, kalau sampai masyarakat terinfeksi COVID-19? Ya, sebenarnya dengan pertama kali kita memberikan vaksinasi kepada tentunya tenaga kesehatan adalah dalam rangka tentunya memberikan proteksi ya kepada tankes-tankes kita. Dan itu kita sebenarnya lakukan di bulan Januari dengan garda terdepan tadi. Tapi ternyata memang karena adanya varian baru yang luar biasa dan resiko ketertaparan yang cukup tinggi ini, walaupun kalau di awal mungkin isunya adalah APD dan protokol pencegahan infeksi yang harus ada di fase pelayanan kesehatan, mungkin di awal kita belum siap terkait hal itu. Tapi saat ini untuk APD maupun protokol kesehatan ini sudah lebih baik untuk pelaksanaannya. Tetapi kalau kita lihat memang mungkin faktor virus mutasi ini ya yang kemudian menjadi penyebab dan jumlah kasus yang sangat besar. Yang kalau kita lihat ini kan Januari-Desember itu 15 ribu, tapi sekarang kita lihat itu bahkan menyentuh angka sampai dengan 60 ribu. Artinya ini peningkatannya 3-4 kali lipat. Mbak Nadia begini, tadi Pak Daeng sudah menyampaikan ada paling tidak dua faktor yang sangat krusial ini. Dari kondisi tenaga kesehatan yang memungkinkan mereka terinfeksi COVID-19 lalu mengalami perburukan dan peninggal. Yang pertama adalah kelelahan. Kalau kelelahan ini jelas karena pasiennya banyak sekali. Yang kedua ini minimnya pengkondisian di rumah sakit. Artinya apa? Kurangnya rumah sakit memastikan ada sirukulasi udara yang baik. Kurangnya rumah sakit memastikan ada alat-alat misalkan filter, HEPA filter untuk membuat viral load di sebuah ruangan tempat mereka bekerja menangani pasien itu bisa serendah mungkin. Apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Sudahkah Kementerian Kesehatan menyampaikan ini kepada rumah sakit dan memberikan dukungan yang diperlukan? Ya, tadi terkait protokol pencegahan pengendalian inspeksi ya. Ini yang sebenarnya sejak awal, sejak kita ketahui bahwa adanya airborne dan kemudian penting sekali untuk mengendalikan ventilasi di fase selayanan kesehatan. Ini kita sudah banyak sekali meminta rumah sakit itu membuat penerapan protokol pencegahan PPI ya, pencegahan pengendalian inspeksi untuk COVID ini. Termasuk tadi pemasangan HEPA, kemudian memastikan ventilasi terutama di ruang sease atau di IGD. Itu betul-betul sesuai dengan standar. Nah, seharusnya ini sudah diikuti oleh fase selayanan kesehatan. Apalagi juga kita tahu bahwa pasien ke saat ini sudah kita bagi ya antara yang tentunya menangani kasus suspek COVID dengan kasus yang non-COVID. Dengan pembagian IGD yang terbagi dua antara COVID dan non-COVID, itu pun sudah artinya di IGD yang COVID itu harus betul-betul fasilitas tersebut dipenuhi ya. Oke, berarti ini terus ada koordinasi ya antara Kementerian Kesehatan dengan fasilitas kesehatan ya? Ya, ini kita teruskan bahkan sekarang kita juga mencoba ya meningkatkan benefit ya terutama untuk relawan-relawan kita ya. Seperti tentunya selain adanya yang sudah insensif, tapi juga ada pelatihan ATLS dengan BTLS yang bersertifikat, SKP, kemudian diberikan juga piagam penghargaan, serta yang apa-apa yang sudah saat ini ada. Oke, saya sayang sekali ini Pak Daeng tampaknya ada gangguan sinyal sehingga kami terputus hubungan. Pak Daeng, masihkah bersama kami? Masih, masih. Oke, Pak Daeng, ini sudah disampaikan tadi Bu Nadia, Mbak Nadia menyatakan ada koordinasi terus antara Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan juga Fasilitas Kesehatan. Tapi begini, apabila dalam, karena kita mengalami gelombang kedua ini, lantas nanti ada dokter semakin banyak yang terpapar COVID-19, kira-kira persiapan skenario terburuknya seperti apa Pak Daeng? Sebenarnya kalau di internal ini, kita sudah mendorong apa yang namanya gerakan dokter semesta. Jadi seluruh dokter yang jumlahnya 190 ribu lebih itu, kita dorong untuk memiliki kewenangan penanganan COVID-19. Jadi tidak hanya diserahkan pada misalnya tertentu, ya misalnya penyakit dalam, paru, anak, kemudian anestesi, radiologi, dan lain-lain. Itu jumlahnya kecil, mungkin hanya di bawah 10 ribu. Tetapi kita ingin memanfaatkan seluruh dokter untuk menangani COVID-19 ini. Yang kedua, memang kami sudah sampaikan bahwa apa yang disampaikan Bapak Presiden untuk mempercepat kelulusan mahasiswa tingkat akhir, saya kira menjadi opsi. Meskipun nanti di dalam pelaksanaan, dalam penanganan COVID-19, mereka-mereka yang baru lulus itu, diperbantukan, tetap tidak pilih dan dilakukan supervisi oleh dokter yang generasi. Oke, kita harapkan ada perlindungan yang maksimal dari negara untuk para pejuang kesehatan ini. Karena apalah kita-kita ini, kalau tidak ada tenaga kesehatan, tidak ada dokter dan perawat yang merawat, kepada siapa lagi kita harus mencari perawatan ketika terinfeksi COVID-19. Pak Daik, terima kasih. Mbak Nadia, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus. Anda berdua, kita ketemu lagi lain waktu.